Seorang warga di Banjarmasin mengeluhkan harga jamu yang dipatok seorang penjual jamu tradisional. Pasalnya harga segelas jamu yang dijual oleh penjual tersebut mencapai 85 ribu rupiah. Sehingga harga ini dinilai terlalu tinggi untuk ukuran jamu tradisional. Pengalaman itu dibagikan oleh akun Instagram bernama add underscore ellaco. Add underscore ellaco menyebut tukang jamu itu menggunakan sepeda. Saat memesan dan meminum jamu tersebut, tiba-tiba penjual itu mematok harga tidak wajar. Kejadian itu terjadi di Jalan Sultan Adam Komplek Haji Yus Banjarmasin. Padahal add underscore ellaco biasanya membeli jamu seharga 5 ribu sampai dengan 15 ribu. Di Jalan Sultan Adam Komplek Haji Yus Banjarmasin. Jalan Sultan Adam Komplek Haji Yus Banjarmasin. Diduga kejadian ini bukan pertama kalinya, banyak pembeli yang mengeluhkan harga jamu yang tidak wajar tersebut.